Jangan baik, makanan yang baik, orang teman-teman yang baik. Aku suka semua kultur dan orang-orang di pasar. Inilah beberapa aksi turis yang belakangan membuat resah pengguna media sosial dan warga Bali. Mungkin kalian sudah sering dengar kata-kata ini. Di Bali, bule lebih dihargai daripada orang domestik. Atau bule lebih disukai dibandingkan turis domestik. Dan jujur saja, aku juga sering ditanya maupun disuruh untuk buat video mengenai topik ini dari followerku atau subscriberku. Pertanyaannya, apakah benar Bali pilih kasih antara bule dan domestik? Ataupun membeda-bedakan antara bule dan domestik? Dan apakah hal ini hanyalah mitos atau sebuah fakta? So, mari kita bahas. Oke, untuk menjawab hal ini tentu saja bukanlah hal yang mudah. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan Pulau Bali. Pulau Dewata yang indah mulai dari alamnya, masyarakatnya, serta tradisinya. Dikarenakan hal tersebut, Bali pun menarik banyak sekali minat turis dari mancanegara maupun turis domestik untuk berkunjung ke pulau penuh cinta ini. Setiap tahunnya, ada 17 jutaan turis yang berkunjung ke Bali. Dan turis-turis tersebut tersebar dari berbagai negara maupun daerah di Indonesia. Mulai dari turis Australia, turis China, India, Amerika, Eropa, Korea, Jepang, dan masih banyak lagi, guys. Mungkin ada orang dari ratusan negara berbeda-beda yang datang ke Bali. Oleh banyaknya turis tersebut, dan market yang sangat luas dan juga besar, Bali pun menjadi ladang bisnis yang menggiurkan, ya. Makanya banyak sekali tercipta peluang usaha di Bali, mulai dari usaha tour and travel, penghinapan, restoran, hiburan, hingga jasa-jasa lainnya. Ini menarik investor dari domestik maupun dari luar negeri, ya. Oke, mari kita lihat kasus ini dari sudut pandang pemilik usaha terlebih dahulu, ya. Karena banyak hal yang viral akhir-akhir ini di sosial media adalah kasus antara pengunjung domestik dan tempat usaha atau pemilik usaha yang dianggap kurang menghargai turis domestik tersebut. Mungkin ini adalah hal yang klasik, ya. Banyak pengunjung domestik yang komplain, pergi ke tempat wisata atau ke sebuah tempat usaha yang dimana mereka dianggap kurang dihargai atau kurang layak atau ditreat lebih berbeda dari bule, gitu lah, ya. Nah, ini satu hal yang sangat unik, ya, guys, ya. Kalau aku mau jawab simple, ya mungkin aja ada pemilik usaha yang sedikit rasis, ada yang enggak, gitu aja. Jadi nggak bisa dipukul rata. Itu jawab simple-nya. Tapi kalian harus tahu dulu kalau buka usaha di Bali itu sedikit lebih berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti contohnya Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Karena di Bali ini marketnya tuh sangat luas, ya, guys. Dan juga segmennya tuh banyak sekali. Seperti contohnya adalah turisnya tuh kan banyak banget, ya. Dari latar belakang berbeda, negara berbeda, budaya berbeda. Jadi kalau kalian ingin buka usaha di Bali, kebanyakan sudah menentukan target marketnya ataupun sudah tahu membawa tema usaha mereka tuh kemana. Nah, ini contohnya ya, guys. Aku sendiri udah punya usaha di Bali, yaitu adalah usaha rental mobil. Dan dari awal aku tuh harus tentuin target marketku tuh orang apa, gitu loh. Dan kebetulan, usaha laksari transport Bali ku adalah target marketnya adalah orang-orang domestik. Jadi, aku bisa menyiapkan dari awal seperti tipe-tipe mobil yang diinginkan oleh orang domestik. Dan juga aku mengajarkan staff-staff aku mengenai hospitality tentang orang-orang domestik. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari awal tuh harus ditentukan, gitu loh. Kalau kalian ingin rental mobil buat bule atau orang Eropa, kan dari awal harus tentukan. Dan juga harus dipersiapkan mulai dari staff-nya, harus mengerti bahasa Inggris. Tipe-tipe kendaraan tentu saja berbeda dari yang diinginkan orang Indonesia, gitu loh. Kalau orang Indonesia kan pengennya mobilnya lebih mungkin mobil-mobil Jepang, yang lebih affordable ya, lebih murah. Sedangkan bule mungkin lebih sukanya mobil-mobil Eropa seperti BMW, Mercy, dan lain sebagainya, gitu. Dan begitu juga kayak turis Cina. Nah, kalau kalian ingin buka usaha yang berhubungan dengan target marketnya Cina, kalian juga harus melatih staff kalian. Sedangkan harus bisa bahasa Mandarin, mengerti bahasa Mandarin, atau sedangkan mengerti kultur dari negara tersebut, gitu loh. Kalau enggak, akan banyak sekali kayak salah paham, ataupun konflik yang tidak sengaja terjadi, gitu loh. Karena tidak mengerti bahasa ataupun budaya. Nah, di Bali itu, konyakkan usaha. Seperti itu, guys. Kalau kalian enggak percaya, contohnya nih, kalian klik aja bar di Bali. Kan harus sentuhin dulu kalau kalian ingin ke bar, ke bar yang apa, tipe apa, tema apa. Contohnya di Bali ada bar Iris atau bar Irlandia lah ya. Jadi kalau di sana tuh tipe minumannya kebanyakan minuman-minuman Irlandia, gitu. Ataupun kayak minuman, kayak bir hitam gitu, guys. Kayak Guinness, gitu ya. Ataupun temanya berbeda, gitu loh, guys. Atau kalian pergi ke bar Inggris, bar Amerika, semuanya berbeda. Ada juga sport bar. Jadi dari awal aja, kalian harus tentuin kalau kalian ingin ke bar, pengennya tipe bar seperti apa, gitu. Sama juga seperti restoran di Bali. Karena di Bali ini turisnya datangnya dari berbeda-beda negara, makannya kalau di Bali gampang banget untuk cari makanan kayak Rusia, makanan orang Itali yang otentik, yang bener-bener safe-nya juga ada orang Itali, gitu ya. Dan juga ada restoran Yunani, restoran Perancis, dan lain sebagainya. Semuanya ada, gitu loh. Bahkan juga ada restoran India juga, restoran Cina. Memang dari awal, usaha di Bali itu berbeda. Kalian harus tentuin target marketnya dari awal. Jadi memang susah untuk buka usaha bilang, aku akan terima semua turis, aku akan beda-bedain. Jujur aja, banyak yang udah coba, banyak yang gagal, ataupun kelabakan. Karena memang susah untuk buka usaha yang datang dari ratusan mancan negara, guys. Itu bisa-bisa bikin pusing, dan juga bisa bikin hancur, gitu loh, usahanya. Karena di Bali itu semuanya serba targeted, ya. Harus di target. Hotel ini, kebanyakan adalah yang masuk turis-turis Cina. Mereka bekerja sama dengan tur-tur Cina. Jadi kalau hotelnya udah banyak turis Cina, kebanyakan kayak turis bule yang datang pasti akan komplain. Kenapa? Karena perbedaan budaya. Sorry to say, orang Asia memang kita agak sedikit lebih berisik. Apalagi kalau di restoran, hotel juga gitu ya. Sorry, memang nggak semua seperti itu. Tapi tetap aja kita jauh lebih berisik dibandingkan orang-orang bule, ya. Karena mereka anggap kalau makan tuh harus diem, gitu. Seperti yang aku tahu ya, kalau ada hotel yang rame akan salah satu turis dengan budaya yang berbeda, turis yang lain mungkin nggak akan datang ke sana, gitu. Contoh simpelnya aja, kayak breakfastnya aja mungkin akan mengikuti turis-turis atau style-style lidah orang Cina. Karena kan mereka banyaknya turis Cina, seperti itu. Jadi ya, sebaliknya juga gitu ya, guys. Memang di Bali, tipe usahanya seperti itu. Kayak aku punya usaha kurang lebih 95% ya, tamunya atau yang menggunakan rental aku adalah domestik. Tapi tetap aja ada 5%-an kayak bule, orang Taiwan, orang Cina juga ada sih, gitu. Tapi kita lebih fokus ke domestik. Makanya kalau kita bikin promosi, kita menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan rupiah. Karena memang target kita Indonesia, gitu loh. Nah, sama seperti hasil-hasil yang sering terjadi akhir-akhir ini di sosial media, ada orang domestik yang merasa tidak dihargai atau kurang dihargai. Nah, ini mungkin saja, ini mungkin saja ya, guys. Ada salah paham, ataupun pergi ke suatu tempat yang mungkin mereka dari awal punya target marketnya sendiri, gitu. Karena di Bali aku tahu ya, banyak sekali restoran yang mungkin dia udah kerjasama sama tur. Jadi, mereka udah punya pemasukan ataupun blocking-an yang pasti, gitu. Jadi, tiap hari mereka udah terima blocking-an dari itu, mereka udah tahu akan rame. Mereka kan fokus ke tamu tur-tur tersebut. Jadi, kalau ada yang datang dari yang luar, memang boleh. Tapi, mereka akan pasti fokusnya lebih ke tur, tamu-tamu tur. Karena mereka itu jangka panjang, gitu loh. Ya, mungkin bisa terjadi salah paham seperti itu. Gara-gara pemilik usahanya atau tempat usaha tersebut sudah memiliki target market yang fix. Mereka juga belajar hospitality, staffnya sudah di-trend untuk target market tertentu. Jadi, kalau ada target market yang di luar itu, mungkin akan sedikit kayak cekcok, akan sedikit salah paham. Ini ada contoh lainnya nih. Kalau di Bali itu ya, ada namanya high season and low season, guys. Karena ini tempat wisata ya, bukan seperti Jakarta. Kalau di Jakarta tempatnya rame, yaudah kalau rame, staffnya harus rame mengikuti tempatnya yang rame. Tapi kalau di Bali, nggak seperti itu. Jadi, kayak contohnya restoran. Makannya banyak yang komplain, apalagi orang Jakarta ya, yang mungkin sering buru-buru ataupun semuanya ingin sempat-cepat. Kalau di Bali itu, kita nggak bisa terlalu cepat, gitu loh. Karena staffnya nggak terlalu banyak. Tidak seperti di Jakarta. Karena kan ada high season, low season ya, guys. Nah, makannya mungkin orang-orang yang di luar Bali datang ke Bali ingin makan, ingin pesan sesuatu agak lama atau agak lambat. Maklum aja, guys. Karena memang restoran mereka tuh kurang staff. Dan juga pasti kalian datangnya tuh di high season. Di mana pasti akan rame di mana-mana. Dan ya, servisnya pun akan berkurang ya karena rame. Gitu loh. Mungkin makanannya telat datang. Orang yang mungkin dah terlalu capek. Mungkin agak judes. Ya, wajar aja gitu loh, guys ya. Ya, mungkin ya sedikit pertimbangan juga buat kalian. Jadi, jangan semua hal tuh dipukur rata gitu loh. Karena aku sendiri sih udah stay di Bali sekitar 6 tahunan ya. Dan aku memang jujur aja suka banget stay di Bali. Karena memang masyarakatnya luar biasa. Di sini tradisinya juga bagus banget. Asik banget. Dan juga kriminal di Bali tuh boleh dibilang sangat rendah gitu loh. Ya, memang sih nggak bisa dipungkiri juga. Di daerah manapun pasti ada orang yang judes, rasis. Pasti ada di manapun. Dan ya, kalau kalian ketemu orang gitu, pokoknya jangan sampai kepikiran kalau... Oh, orang ini semuanya kayak gini. Gara-gara satu orang yang berbuat seperti itu. Gitu loh, guys. Menurutku ya. Ini memang agak sensitif ya untuk bahas ini. Dan juga aku sebenarnya nggak mau bahas ini. Tapi karena banyak yang nanya untuk aku buat video ini. Dan aku ingin lurusin juga supaya nggak ada kesalahpahaman. Makanya aku buat video ini supaya pada ngerti gitu loh. Memang kalau kalian nggak stay di Bali atau belum pernah ke Bali, memang akan sedikit lebih mudah tertrigger ya. Tapi kalau kalian udah pernah ke Bali, kayaknya nggak deh gitu loh. Mungkin dari 10 interaksi kamu di Bali sini, 9-nya mungkin tuh sangat bagus gitu loh. Masyarakatnya baik. Jangan rusak gara-gara satu interaksi yang buruk gitu aja. Dan juga di Bali ini juga sangat unik ya, guys ya. Daerah-daerahnya itu boleh dibilang kayak terbagi juga. Terbagi secara nggak langsung ya. Ini contohnya kayak baik kalian yang suka party, yang suka nightlife. Kalian bisa stay ada daerahnya yang mungkin sangat terkenal, yaitu daerah canggu gitu. Dimana disitu ada klub, ada bar, dan lain sebagainya. Kalau kalian ingin menikmati hiburan malam, kalian cocok banget untuk stay di canggu di daerah Bali. Nah, banyak orang yang mungkin sedikit salah paham dengan Bali. Mungkin dia nggak terlalu suka nightlife, nggak suka hiburan. Tapi stay-nya di canggu, di daerah yang dimana pusat hiburan malamnya Bali. Nah, itu mungkin bisa menjadi sedikit dilema, ataupun sedikit apa ya? Kamu berada di tempat yang salah, tapi kamu nyalain orang gitu. Makanya kalian tuh harus riset dulu. Kalian itu interest-nya apa? Kalian harus stay di mana? Karena di Bali tuh ada daerah-daerah tertentu gitu loh. Yang dimana daerahnya terkenal akan apa? Kayak di Ubud. Kalau kalian sukanya ketenangan, yoga, relax, atau meditasi, nah, kalian cocoknya di Ubud. Jangan kalau kalian tahu, kalian sukanya party, happy-happy, keberisikan, keributan, eh, perginya ke Ubud. Nggak nyambung gitu. Atau orang-orang yang udah berusia, contohnya di daerah Sanur ya, di sana juga tenang, relax, chill gitu. Nah, di sana lebih banyak orang-orang yang agak berumur ya, setahu aku ya. Memang ada anak muda juga sih, tapi mungkin anak muda yang agak sukanya santai gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Keceh juga ada daerah yang memang untuk kelas atas ya, atau high-end, sultan-sultan, seperti daerah Uluwatu ke atas ya, yang dimana disitu ada berderet, ada resort, Ritz-Carlton, Mulia, Kempinski, yang dimana per malam kamarnya bisa puluhan hingga ratusan juta. Nah, itu juga kalian harus tahu. Kalian harus riset juga sih sebelum kembali gitu loh. Jangan kalian backpacker, pengen irit, tapi mainnya di daerah Uluwatu, atau stay di Uluwatu gitu ya. Karena di sana memang lebih banyak orang-orang yang berduit gitu loh. Jadi kalian salah tempat gitu. Sorry to say juga ya, kebanyakan turis domestik kita nggak ngelakuin banyak riset juga gitu. Seharusnya sih kita juga riset, karena kita kan yang ingin berkunjung ke daerah orang gitu loh. Jadi kalian harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak mau dilakukan gitu. Dan juga ada masalah lagi. Nah, untuk bahas ini kita lanjut lagi ke masalah tradisi ya. Karena di Bali ini tradisinya sangat kuat. Seperti yang kalian tahu, di setiap daerah itu ada namanya desa adat, ada pecalang, banyak orang menggunakan pakaian adat. Bali itu bisa dilihat sehari-hari, bahkan ada canang yang bisa kalian lihat, ada dupa gitu, ataupun sesajen gitu di pinggir jalan. Nah, itu bagian dari tradisi orang Bali. Nah, kebanyakan orang juga ya, ada sebagian ya guys, nggak semua ya, yang tidak mengerti tentang tradisi. Kayak contohnya, kalau ke tempat suci, bagi yang wanita yang lagi, sorry, yang lagi menstruasi itu nggak boleh. Jadi kalian harus tahu, pakaiannya juga harus yang sopan, ke tempat-tempat suci, jadi jangan asal-asal. Aku mengerti, kadang kita lagi liburan kan gampang excited gitu ya. Lihat, wah ada candi, keren nih, ayo kita foto, ada pure, kita foto, ada patung, kayak gitu kita foto yuk. Mungkin aku mengerti, tapi ya, mencoba untuk ya sedikit menghargai perasaan orang lokal juga gitu ya. Ataupun, gue dibilang, sesuai dengan pepatah juga lah ya, dimana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung gitu loh guys. Ya, samalah seperti aku pernah ke Aceh. Di Aceh kan banyak peraturan yang memang udah ada dari dulu ya, seperti cowok harus pakai cara panjang. Ya, aku ikutin aja gitu loh. Kayak, hari Jumat, jam 12-an, pas solat Jumat gitu, orang-orang pada berhenti aktivitas ya. Aku pun walaupun bukan muslim, aku pun ikut berhenti beraktivitas dulu gitu loh. Ya, sama aja, kurang lebih seperti itu. Kita harus menghargai kemanapun kita pergi. Gitu. Oke, lanjut. Ini juga hal yang sering aku dengar, yaitu adalah rasisme, ataupun pilih-pilih kasih di bar, atau di klub, waktu turis-turis domestik ke Bali gitu. Mungkin mereka diperlakukan. Gak boleh masuk, ataupun kayak dianggap rendah gitu loh guys ya. Ini memang sering ya, sering didengar, dan gak bisa dibantahkan juga ya. Sering terjadi juga sih. Nah, ini apakah benar seperti itu? Sebelum kita bahas ya, perlu kalian tahu juga, setiap tempat usaha, setiap tempat kayak klub, apalagi, ataupun bar, mereka punya peraturan sendiri. Mereka punya hak ya guys ya, untuk memilih orang yang masuk ke tempat dia. Karena apalagi itu kan hiburan, yang dimana ada alkohol di sana, jadi mereka bisa milih, ataupun mengusir orang yang mereka anggap kurang layak, ataupun kurang sopan. Karena kan itu berhubungan dengan alkohol juga ya. Takutnya rusuh, reseh, berantem, terjadi perampokan, penganiayaan, pelecehan, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kalian tahu juga, kalian juga harus tahu ya, kalau di beberapa tempat di Bali, ada klub-klub yang memang punya peraturan yang sudah sangat jelas. Seperti, kalian harus pakai perpakaian yang layak, sopan, dan juga kadang yang cowok tuh harus pakai sepatu, ataupun celana panjang gitu loh. Nah, aku pernah ketemu temen aku dulu, waktu ke Bali, dia ke klub, dia sempat marah-marah, karena, wah, Ricky, klub ini kayaknya kurang bagus, masa aku nggak disuruh masuk? Dan ternyata setelah aku selidiki, ternyata dia tuh pakai cana pendek gitu loh. Aku bilang, bukan dia rasis, aku bilang, tapi kamunya aja yang nggak tahu kalau tempat itu harus menggunakan cana panjang gitu loh. Dan juga memang ada beberapa tempat, yang memang klubnya, mereka targetkan, atau fokuskan, ke segmen-segmen tertentu. Memang ada ya, ini secara nggak langsung sih, sebenarnya banyak warga Bali tahu lah ya, ada klub yang memang dia fokus ke orang-orang bule gitu ya, ataupun orang-orang Eropa gitu. Jadi kalau misalnya kalian bukan dari target market mereka, mungkin mereka akan tolak gitu. Karena mereka ingin klubnya tuh, kebanyakan kuatanya untuk turis-turis dari negara lain gitu, bukan orang domestik gitu. Memang ada sih. Dan juga ada beberapa klub yang memang fokusnya untuk target marketnya domestik gitu. Juga ada. Dan bahkan kalau bule dia juga agak sedikit dikuatain gitu, loh guys. Bukan di rasis ya, tapi kayak dikuatain, karena memang udah target marketnya ya. Dan juga ada sih yang, aku sempat denger kayak, oh kalau bule ke klub apa, boleh pakai cona pendek, sendal jepit, nggak pakai baju pun kadang boleh guys. Ya bajunya dilepas gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh kayak gitu-gitu. Ya memang agak gimana ya, jadi nggak bisa dibanta juga. Atau boleh kita bilang, oknum memang ada juga yang seperti itu. Jadi nggak bisa semuanya bersih, nggak mungkin juga. Pasti ada satu dua yang, ya sedikit berbeda lah. Ya kalau menurutku ya, aku udah stay 6 tahun di sini, aku jarang ngerasain ya hal seperti itu ya. Apalagi setelah COVID kemarin, sekarang semua bisnis tuh welcome aja. Yang penting bisa menghasilkan duit, dan juga kalian nggak mengganggu usaha mereka, nggak bikin ribut, nggak bikin keonaran, yang bisa mengganggu tamu lain, mereka nggak akan masalah sih gitu. Dan juga mungkin, kalau kalian sering denger hal-hal seperti ini, kayak, wah domestik kurang dihargai, daripada tamu bule. Mungkin kalian kebayang-bayang, dan pas ke Bali itu mungkin kalian selalu inget-inget, pas orang ngelakuin satu hal yang nggak enak, kamu anggap itu sebagai, oh ini rasis, membeda-bedakan aku. Padahal mungkin aja orang itu nggak bermaksud seperti itu. Seperti aku bilang, mungkin orangnya lagi ada masalah juga, ataupun lagi sibuk, lagi stres, ya kita nggak bisa pungkiri juga gitu. Untuk kerja di industri turis seperti ini, atau pariwisata, yang apalagi kalau di high season, itu pasti akan sangat stres, melelakan, dan juga heptik banget guys. Makanya kalian juga harus mengerti ya. Gitu loh. Oke, kayaknya kalau bahas ini nggak akan habis-habisnya sih. Banyak yang ingin aku utarakan juga, tapi kayaknya nanti kan panjang, dan berulang-ulang kayaknya guys. Ini juga seru sih untuk dibahas. Jadi poinnya kesimpulanku, ini pendapat aku ya guys ya, kalian juga boleh berpendapat di kolom komentar, boleh tambah sharing pengalaman kalian, ataupun ingin tambahin wawasan, kan boleh di kolom komentar. Jadi kesimpulan aku, ya di setiap daerah, apalagi daerah pariwisata, yang dimana sangat terbuka, banyak sekali manusianya, dari mancanegara latar belakang, dan juga karakter, tentu saja akan banyak sekali permasalahan juga. Tapi menurutku Bali ini lebih banyak hal positifnya loh, dibandingkan hal negatif. Memang ada satu dua hal negatif. Nggak mungkin lah ya, setiap daerah ada yang perfect gitu loh, dari Sabang sampai Merauke, pasti ada aja permasalahan pribadinya gitu loh guys. Dan di Bali juga ada permasalahannya sendiri. Dan aku berharap kita semua bisa belajar bersama-sama, dan menata kembali gitu loh, kesalahan yang ada. Dan menurutku kebanyakan sih hal positifnya di Bali, kita lebih fokus aja liatin hal-hal positifnya. Dan menurutku masyarakat Bali itu luar biasa, masyarakat yang sangat easy going, welcome, dan jangan takut lah kalau ke Bali, dan jangan pernah takut ngerasa, oh aku kayaknya takut kurang disukai, atau kurang dihargai daripada bule. Jangan kayak gitu, jangan bawa mindset itu ke Bali sih. Itu akan bikin liburan kamu akan sedikit paranoid gitu ya, jadi kurang nyaman gitu. Datang ke Bali, enjoy aja. Pasti kalian akan dapetin banyak hal positifnya, dibandingkan hal negatifnya. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Kalau kalian punya ide, video yang ingin aku bahas lagi di Riktok, bisa di kolom komentar bawah ya. I'm Rick S&T, see you di Riktok berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax